Intro Pada kegiatan ini, turut menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Tulungagung yang turut menyampaikan materi tentang penguatan fungsi pengawasan pada BUMDESMA. Nampak seluruh tamu undangan yang hadir begitu menyimak pemaparan materinya. Baik pembinaan maupun pemeriksaan itu punjernya tetap di PP11 2021 terkait dengan tujuan BUMDESMA didirikan. BUMDESMA yang sekarang ini transformasi dari LKD itu nanti pasti akan dicek ulang lagi terkait dengan tujuan pendirian awal BUMDESMA tersebut. Jadi ada beberapa hal ini Pak Yenengan mungkin sudah paham betul kenapa BUMDESMA itu didirikan terkait dengan struktur, strukturnya BUMDESMA. BUMDESMA, Bapak-Ibu yang hadir di sini memang struktur BUMDESMA ya, semua yang ada di dalam pengembangan BUMDESMA. Bahwa BUMDESMA itu ada empat struktur utama rangkat organisasi BUMDESMA. Nah ini yang sebenarnya sebagai ajuan Bapak-Ibu dalam rangka pengembangan BUMDESMA. Yang paling tinggi adalah MUSDES, musawarah desa maupun musawarah antardesa. Jadi dalam suatu kelembagaan itu yang paling utama kita lakukan pembinaan adalah strukturnya dulu. Apakah dalam BUMDESMA itu struktur ini sudah terpenuh apa belum? Yang pertama tentunya MUSDES yang paling tinggi, kemudian ada penasehat yang mungkin sebagian besar Kepala Desa ya. Kepala Desa masuk sebagai penasehat. Kemudian pelaksana operasional dan yang tidak kalah penting adalah pengawas. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan pengawasan BUMDESMA itu memang ada dua, internal dan eksternal. Sebenarnya di dalam internal sendiri BUMDESMA bisa melakukan fungsi itu melalui fungsi pengawasan di organ pengawas. Apabila itu dijalankan, saya yakin BUMDESMA itu akan maju. Tidak ada kecurangan-kecurangan, tidak ada ketimpangan-timpangan terkait dengan kalau kita melaksanakan fungsi daripada pengawasan itu. Fungsi pengawasan sesuai dengan koridor yang ada ini. Antara lain bersama dengan penasehat pelaksana membahas dan menyepakati ADART. Pasti melalui pengawasan penyepakatan itu. Kemudian program kerja itu harus dilakukan penyepakatan juga dengan pengawas dan penasihat. Hal-hal lain termasuk pengawas itu mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi. Di atas hal-hal yang laporan yang dicurigai itu menyimpang, pengawas bisa melakukan itu. Tapi muaranya semuanya adalah di MUSDES. Jadi apa yang dilakukan pengawas, pengelola itu semuanya dilaporkan di dalam MUSDES. Ujungnya itu tetap di dalam MUSDES. Jadi kalau selama ini audit yang dilakukan eksternal baik oleh BPKP yang lainnya itu nanti awalnya memang dipengawas. Sejauh mana pengawas bisa melakukan pengawasan terhadap BUMDESMA itu sendiri. Kegiatan kita pada Pak Geri adalah penguatan BUMDESMA bersama. Harapannya dengan diadakannya kegiatan ini BUMDESMA bersama akan semakin kuat, semakin bisa mengembangkan diri. Sehingga nanti dalam kedepan bisa semakin mesejahterakan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Melalui badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. Sehingga diharapkan juga mampu menstimulasi dan mengerakkan roda perekonomian di berdesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa sehingga keberadaannya dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di berdesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan yang tidak terlalu tinggi. Insekretorat ini melakukan fungsinya dia adalah ke pemerintah desa. Kecuali ada hal-hal khusus tadi yang sudah disampaikan, barangkali ada aduan masyarakat. Kemudian juga digandeng oleh ketika ini sudah masuk ke APH karena kemarin itu juga ada pengalamannya dari Insekretorat bahwasannya diminta untuk melakukan kerugian negara atas sebuah kejadian begitulah. Itu baru itu yang minta adalah APH untuk menghitung kerugiannya seperti apa. Jadi tidak bisa serta-merta langsung minta kepada Insekretorat untuk melakukan audit di dalam BUMDESMA. Jadi tidak masuk di dalam fungsi dari Insekretorat itu sendiri. Tapi kita dengan adanya permasalahan yang mungkin teman-teman dari BUMDESMA sendiri itu mengalami kesulitan atau apa karena nanti kita tetap akan akomodasi dengan bagaimana kita punya wadah atau punya forum untuk bisa komunikasi lebih lanjut intinya. Karena mungkin di sini kita mungkin kurang puas gitu. Kurang puas karena memang yang dihadapi teman-teman BUMDESMA ini juga macam-macam seiring dengan perkembangan yang ada di kondisi sekarang ini. Terima kasih sudah menonton!